Intro Oke selamat datang di channel youtube ruang para bintang kali ini kita kembali membahas soal persiapan di ujian SMA Plus Matauli ya langsung saja kita bahas soalnya sejumlah mobil mengikuti parare dalam satu baris sepanjang lintasan 2 km dengan jarak antar mobil yang berdekatan berkisar 2 sampai 5 meter panjang mobil beserta parare berkisar 2 sampai 4 meter berdasarkan informasi yang diberikan manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar P banyaknya mobil yang mengikuti parare Q nya adalah 600 gitu ya nah P lih besar Q, Q lih besar P, P sama dengan Q tidak dapat ditentukan hubungannya ya nah jadi coba kita misalkan dulu ya kan nah seperti ini berarti maksudnya soalnya nih kalau ini panjangnya adalah sekitar 2 km tadi kan berarti artinya 2000 meter gitu kan nah jadi mobilnya disini kita buat katanya mobilnya itu adalah berjarak panjangnya 2 sampai 4 meter lah panjang mobil kemudian jarak antara mobil yang pertama dengan mobil yang kedua misalnya adalah sekitar 2 sampai 5 meter nah demikian seterusnya gitu ya jadi yang ditanya itu adalah banyaknya mobil ya kan nah jadi kita lihat jadi maksimum sebenarnya mobilnya nanti kalau kita perhatikan jadi gini banyak mobil ya banyak mobil banyak mobil langsung aja 2000 jaraknya tadi 2000 per karena kita coba cari berarti kita cari yang kecilnya pembaginya supaya dia maksimum mobilnya berapa bisa berarti panjangnya 2 kali panjang mobil 2 berarti 2000 bagi 4 sekitar 500 mobil gitu jadi jawabannya 500 mobil berarti ini 500 berarti otomatis P lebih kecil dari Q atau Q lebih besar dari P seperti itu kira-kira caranya adik-adik mudah-mudahan bisa ya oke sekarang kita lanjut di soal nomor 2 ya diberikan X lebih besar dari 0 X lebih besar dari 0 lebih kecil dari 2 manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan P nya adalah 1 kurang 4 X per 1 kurang 2 pangka X sorry 1 kurang 4 pangka X dibagi dengan 1 kurang 2 pangka X Q nya 2 pangka X tambah 1 dikurang 2 per 2 oke baik kita akan coba jawab adik-adik boleh dilihat yang P nya dulu 1 dikurang 4 pangka X per 1 dikurang 2 pangka X ini sama dengan 1 dikurang 2 pangka X pangka 2 per 1 kurang 2 pangka X nah kita ingat bahwasannya A kuadrat dikurang B kuadrat adalah A tambah B kali A kurang B nah jadi soal ini menjadi 1 plus 2 pangka X kali 1 kurang 2 pangka X per 1 kurang 2 pangka X nah jadi ini bisa kita coret nah ini kita coret tinggal lah 1 tambah 2 pangka X gitu nah yang Q nya kita lihat disini 2 pangka X tambah 1 kurang 2 per 2 sama ini dengan 2 pangka X kali 2 kurang 2 gitu kan per 2 berarti 2 buka kurung 2 pangka X kurang 1 per 2 jadi ini kita coret gitu sehingga Q nya adalah 2 pangka X kurang 1 sedangkan P nya adalah 2 pangka X plus 1 gitu ya nah jadi kita lihat ini 2 pangka X tambah 1 sedangkan Q nya 2 pangka X kurang 1 nah jadi otomatis yang lebih besar yang mana ya kan nah kalau kita lihat dari sini berarti yang jelas seberapun X nya otomatis nanti yang ini yang paling besar kan gitu kan nah jadi jelas adalah P lebih besar daripada Q karena dia plus ya kan ini sama dengan ini ini plus jadi P lebih besar daripada Q oke seperti itu adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami ya oke sekarang kita lihat di soal nomor 3 ya dari tabel berikut katanya nilai ujiannya adalah 60 sebanyak 40 orang 70-20 orang 80 P 90-20 115 orang nah agar rata-rata ujiannya menjadi 76 berapa K P nya katanya 10-15-20-25-30 ya nah baik kita coba jawab ingat rata-rata adalah sigma dari FI kali XI per sigma FI gitu nah langsung aja kita kalikan 60-60 kali 40 plus 70 kali 20 plus 80 kali P plus 90 kali 20 plus 100 nah disini nih gak muat ya kan berarti ini coba kita perkecil dulu ya 60 kali 40 atau kita kalikan aja berarti sekitar 2.400 plus 70 kali 20 berarti 1.400 tambah 80 P plus 1.800 kemudian 1.500 per ini jumlahkan 40 tambah 20 60 tambah 80 95 ya 95 ya 95 tambah P itulah sama dengan 76 berarti 76 sama dengan nah kita jumlahkan 2.400 ya kan kita jumlah dulu 2.400 ditambah 1.400 berarti 3.000 ini kita buat 80 P disini ya berarti 2.400 plus 1.400 plus 1.800 plus 1.500 berarti hasilnya 7.100 bagi 95 tambah P kali silang 76 kali 95 berarti adalah 7.220 tambah 76 P sama dengan 80 P tambah 7.100 jadi berarti 7.220 dikurang 7.100 7.100 sama dengan 80 P kurang 76 P jadi ini 120 sama dengan 4 P berarti P nya adalah 120 bagi 4 ya 30 kan berarti jawabannya adalah option E oke seperti itu caranya adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami oke sekarang kita lihat di soal nomor 3 ya dari tabel berikut katanya nilai ujiannya adalah 60 sebanyak 40 orang 70 20 orang 80 P 90 20 115 orang nah agar rata-rata ujiannya menjadi 76 berapakah P nya katanya 10 15 20 25 30 ya nah baik kita coba jawab ingat rata-rata adalah sigma dari F I kali X I per sigma F I gitu nah langsung aja kita kalikan 60 kali 40 plus 70 kali 20 plus 80 kali P plus 90 kali 20 plus 100 nah disini nih gak muat ya kan berarti ini coba kita perkecil dulu ya 60 kali 40 atau kita kalikan aja berarti sekitar 2400 plus 70 kali 20 berarti 1400 tambah 80 P plus 1800 kemudian 1500 per ini jumlakan 40 tambah 20 60 tambah 80 95 ya 95 tambah P itulah sama dengan 76 berarti 76 sama dengan nah kita jumlakan 2400 ya kan kita jumlah dulu 2400 ditambah 1400 berarti 3000 ini kita buat 80 ini kita buat 80 P disini ya berarti 2400 plus 1400 plus 1800 plus 1500 berarti hasilnya 7100 bagi 95 tambah P kali silang 76 kali 95 berarti adalah 7220 tambah 76 P sama dengan 80 P tambah 7100 jadi berarti 7220 dikurang 7100 7100 sama dengan 80 P kurang 76 P jadi ini 120 sama dengan 4 P berarti P nya adalah 120 bagi 4 ya 30 kan berarti jawabannya adalah option E oke seperti itu caranya adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami oke soal berikutnya suatu tim bulu tangkis terdiri dari 10 orang pria dan 5 orang wanita dari tim ini akan dibuat pasangan ganda baik ganda putra ganda putri maupun ganda campuran banyak pasangan ganda yang dapat dibuat adalah 45 50 55 95 105 nah baik kita jawab untuk mengerjakan soal ini kalian harus paham dulu rumus kombinasi ya kombinasi kombinasi r dari n adalah n faktorial per r faktorial n kurang r faktorial nah n faktorial itu artinya n kali n kurang 1 kali n kurang 2 sampai dia nanti bernilai 1 gitu contoh kan 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu nah jadi disini pertama kita cari dulu ganda putra ya kan kalau ganda putra berarti kan ganda putra itu kan berarti 2 putra berarti kombinasi 2 disini laki-lakinya 10 berarti kombinasi 2 dari 10 kita buat berarti 10 faktorial per 2 faktorial 10 kurang 2 8 kan berarti ini 10 kali 9 kali 8 faktorial per 2 kali 1 kali 8 faktorial ini mati nih 10 dengan 2 5 berarti sekitar 5 kali 9 kan 45 itu dia itu ganda putra kemudian nanti ganda putri ganda putri berarti 2 juga tapi dari 5 putri berarti apa 5 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 kali 1 ini mati 5 kali 4 20 bagi 2 berarti 10 nah ini namanya kombinasi apa ganda campuran ganda campuran ya kan ganda campuran berarti kombinasi 1 dari 10 kali kombinasi 1 dari 5 berarti langsung aja kalau seperti 1 10 langsung kita ambil 10 ini berarti 5 jadinya 50 ya ya kan nah jadi totalnya kalau kita hitung jadinya 50 tambah 10 60 tambah 45 berarti 105 jawabannya adalah E oke seperti itu di adik mudah-mudahan bisa dikuasai ya oke oke sekarang kita lanjut di soal nomor 5 ya jika suhu ke 8 deret aritmatik adalah 20 dan jumlah U2 U16 adalah 30 maka U12 katanya min 5 min 2 0 25 ya baik kita coba jawab ya U8 adalah 20 U2 plus U16 sama dengan 30 nah ingat rumus U ini itu apa A tambah N kurang 1 kali B udah 8 itu kan jadinya A tambah 7 B sama dengan 20 nah ini kan jadinya A tambah B A tambah 15 B sama dengan 30 jadi A tambah A kan 2A tambah 16 B sama dengan 30 bagi 2 A tambah 8 B sama dengan 15 nah jadi kita eliminasi aja A tambah 8 B sama dengan 15 kemudian A tambah 7 B sama dengan 20 nah ini kita kurangkan B sama dengan min 5 gitu nah A tambah 7 B kan 20 A tambah 7 kali min 5 sama dengan 20 berarti A min 35 dia 20 berarti A nya 55 kan pertanyaannya kan U12 U12 berarti A tambah 11 B A nya 55 tambah 11 kali min 5 55 kurang 55 berarti 0 ya oke jadi itu jawabannya ya 0 oke mudah-mudian bisa dipahami tetap semangat jangan lupa subscribe channel youtube ruang para bintang sukses selalu buat kami yang mau jian ya